Kalau ditemukan, silahkan laporan. Itu niat dan tujuannya apa-apa? Kalau dihukum seperti itu. Jadi untuk sudah ada niat, itu sudah bisa dilaporkan. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara. Ketemu lagi sama channel Pungkis C.Y. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan menghadiri undangan dari Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Tentang sosialisasi sabar pungli ya. Sabu bersih, bungutan liar. Oke teman-teman, buat kalian yang baru saja ketemu sama saya, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih juga. Buat kalian, pokoknya saya selalu tunggu untuk like dan juga komentarnya. Baiklah teman-teman, pokoknya kalian gak usah kemana-mana. Kunti terus perjalanan saya untuk mengikuti sosialisasi untuk kesempatan pagi hari ini. Oke? Kenapa kita sampai kenapa korupsi yang lama itu jelas biasanya sifat? Yang sebal, pengennya dapat apa yang dimau, sepertama. Dan mental, mentalitas kita ya. Mentalitas sedangkan nantus apa. Penghasilan tidak cukup. Nah itu biasanya besar-besar dari perhatian. Karena kita punya penghasilan berapa kita, kita gak bisa memanajemen keuangan kita sendiri. Kesempatan keluarga akhirnya penutupan tertinggi dari apa yang kita terima dan pasti akan mencari tambahan. Dari tambahan, dari itu akhirnya apapun dilakukan. Nah itu akhirnya mencari-cari gimana ruang yang bisa diambil. Itu mental lain. Selalu berkaitan. Gaya hidup konsulting itu jelas. Dengan penghasilan berapa kalau kita gaya hidup yang tinggi, itu sesuatu. Penghasilan itu tidak akan cukup. Kita punya gaji satu juta satu bulan. Tapi gaya hidup kita satu bulan kita lebih dari lima juta. Pasti kita akan mencari yang. Kita akan berusaha mencari yang 4 juta. Itu pasti. Seperti apa? Akhirnya semua cara dilakukan. Kalau mungkin sebagai perjalanan negara, perjalanan negara akan bermain-main dengan kekuasaan dan kekuasaan. Saya harapkan Bapak-Ibu sekalian yang dibutuhkan di desa. Ini perlu di apa? Hal-hal yang perlu di sebagai di negara-negara di desa. Untuk aspek organisasi, itu lemahnya setiap pengawasan dan pengendalian, manajemen cenderung tutup, korupsi dan organisasi, setiap akutuban, akutabilitasi dan transparan, jauh bisniswi tidak perjalanan istrinya. Untuk organisasi, itu biasanya di lembaga-lembaga yang tidak transparansi. Tidak transparansi. Jadi, aspek masyarakat, tempat individu, organisasi berada. Kita kira masyarakat menurut manusia untuk terjadinya korupsi dan sering terlibat korupsi. Pemerasan dalam jabatan. Nah ini kalau BKW ini, penyelenggara-negara dengan maksud memberkati sendiri atau lain, yang serang nama hukum, menyalahgunakan masalahnya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau menerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah ini untuk pejabat, baik di tingkat RT, RW, ini biasanya kalau masyarakatnya minta surat, keterangan, atau apa-apa, tidak ada pengutang. Ini kan di situ. Jadi, kalau tidak diberi, kalau tidak diberi, tidak diberikan sesuatu, tidak akan diberikan apa yang diminta bagi masyarakat. Itu tidak boleh. Jadi kita akan terperasan. Pengelapan dalam jabatan. Pasal 2, Undang-Undang Nunggu 1, setiap orang yang secara melalui hukum dalam perubatan memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat memikirkan keuangan negara atau perdonean negara. Nah, dipidara penjara seumur hidup paling jika 5 tahun sampai 20 tahun, dan dindar 200 ribu sampai 1 N. Lanjut. gratifikasi. Nah, ini yang kita korupsi udara secara luar biasa, sehingga pemberantahannya juga harus secara dengan cara yang luar biasa. Nah, korupsi ini sejaga apabila masing-masing kita membusukan diri dan niat akan korupsi menanggodaan ketika kesempatan jujur dalam berkata berbuat banyak orang pemberian yang terkait dengan jabatan. Ini yang akan kita harap dari gratifikasi ini. Ini pemberian yang terkait dengan jabatan. Orang memberikan sesuatu karena dia punya punya apa keinginan yang lain yang ingin disampaikan. Jadi kita gak bisa saya nanya beri pemberian seseorang. Kita harus tahu pemberian apa. Tujuannya apa. Jadi kita kalau ada orang memberi sesuatu apalagi Bapak Ibu ini berjabat yang akan berjabat dengan negara-negara bahwa setahun pemberian ini kita berisinya apa. Karena setiap pemberian kepada pekerjaan negeri atau berjabat dengan negara-negara dia harus tahu jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Itu yang perlu menjadi penekanan. Yang perlu diabadkan. Jadi kalau seseorang mungkin datang memberikan kita sesuatu tapi ada keinginan yang lain dari pemberian itu ya kita harus benar-benar bisa melihat. Apa yang kita lakukan ya sesuatu tapi kadang dengan bumbu-bumbu manis kalau lewat saya nanti yang harusnya pos dur administrasi itu cuma kalau biasa itu sampai 2 hari 3 hari katanya tapi kalau saya bisa 1 jam selesai itu seperti itu dan itu tidak ada aturan administrasi birokrati tidak ada sendiri jalannya jadi kalau ada oknum ya benar-benar yang dibuat seperti itu itu berarti biaya telah melakukan suatu penanggaraan tidak di dana ya segala pengurutan bersuatu paksa majif yang tidak ada dalam makanan yang telah diputamkan oleh pemerintah ini biaya keamanan contohnya ya biaya keamanan majifkan masyarakat membayar sekolah di luar yang telah ditetapkan pemerintah dan bersama maksa wajib suatu pengharisan yang memperoleh kerontongan dari pengurutan tersebut biaya-biaya seperti biaya-biaya tambahan dipaksakan bukan suatu kesepakatan intinya kesepakatan yang tidak dipaksakan ya mungkin di lingkungan RT ada urunan apa tapi itu bukan suatu kepaksaan yang dipaksakan jadi PRT-nya ya pengurutan 150 tapi tidak jelas keterangannya tapi harus sesuai dengan warga yang ada disitu jadi bukan dari ganda peneranggara-tengara yang ada di tempat jadi yang memberi dan yang menerima sama-sama kenapa oke teman-teman usia sudah ya kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dan acara sosialisasi Saber Pungli atau yang kita kenal dengan sapu bersih penghutan liar yang dikelar di aula kecamatan bawang penyeregara sudah selesai dan alhamdulillah berjalan lancar sekarang saatnya saya mau menuju ke pulang terima kasih atas atensi kalian ditunggu like serta komentarnya dan satu lagi teman-teman tuliskan juga pendapat kalian tentang fenomena maraknya kasus korupsi dan Pungli ini oke mohon maaf atas segala kesalahan selamat beraktifitas kembali dan yang pasti untuk kalian semuanya salam penuh cinta selamat menikmati terima kasih